Hai, selamat tinggal tanam.com, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan saya Romy Rambanen di Newsflash The Editors edisi Rabu 28 Januari 2015. Bersama saya akan ada redaktur pelaksanaan dari liputtanam.com. Kita langsung aja yuk ke berita pertama dari bisnis. Ada apa Irna di bisnis? Monggo. Sekarang waktunya kita melihat berita-berita yang paling populer di kanal bisnis liputtanam.com. Kali ini membahas tentang 5 negara dengan ekonomi paling tragis di dunia. Nah, ada beberapa negara yang mendapat masuk dalam negara-negara yang paling tragis ekonominya di dunia. Nah, negara-negara ini mengalami ketragisan ekonomi itu biasanya karena masalah krisis ekonomi, keributan sosial, sampai terjadinya perang internal di negara tersebut. Artinya itu gojang-ganjing politik. Nah, negara-negara ini menjadi tempat yang mengerikan buat investor karena investor tidak mendapat kepastian terhadap investasinya di negara ini. Nah, apakah Indonesia termasuk di dalam negara-negara yang ekonominya paling tragis di dunia? Untungnya tidak. Indonesia, walaupun nilai tukar rupiahnya goncang-ganjing, ekonomi politik di dalam negerinya sering ribut antara DPR, sama pemerintah, sama KPK lawan polisi. Untungnya ekonomi Indonesia tetap aman sejahtera. Nah, siapa aja sih negara-negara yang ekonominya terkategori ekonomi paling tragis di dunia? Salah satunya adalah Venezuela. Venezuela sejak ditinggal mendiam Presiden Hugo Chavez, perekonominya terus merosot. Apalagi belakangan harga minyak dunia yang terus turun, membuat ekonomi Venezuela makin tidak karuan. Salah satu indikasinya adalah sering makin banyaknya kelangkaan pangan di Venezuela dan ketidakamanan di dalam negeri. Jadi karena ekonomi susah, tindakan-tindakan kriminal terus terjadi di Venezuela. Selain Venezuela, empat negara lain yang termasuk ekonominya paling tragis di dunia adalah Ukraina. Ukraina, kemudian Syria, kemudian Iran, satu lagi Argentina. Nah, kita bersyukur Indonesia tidak masuk dalam kategori ini ya. Nah, untuk Kanal Lifestyle, di Kanal Lifestyle sedang membahas berita yang lagi hot. Ini perceraian Josh Clooney dan Amal Alamuddin. Ini di Kanal Lifestyle membahas kenapa sih bukan dari sisi selebritinya ya, tapi dari sisi gaya hidup keduanya. Jadi, Josh Clooney dan Amal Alamuddin itu dinilai memiliki gaya hidup yang bak langit dan bumi. Satu yang terlalu artis, yang terlalu glamor, sedangkan satu yang terbiasa dengan gaya hidup seperti orang biasa gitu. Konon, karena gaya hidup yang sangat berbeda, Josh Clooney dan Amal Alamuddin yang baru menikah empat bulan ini terancam bercerai. Mau tahu nggak nilai perceraiannya berapa? Nilainya hampir 200 juta dolar. Ini bukan nilai yang sedikit ya, ini merupakan nilai yang sangat besar. Nah, di Kanal Lifestyle juga ditulis seperti apa sih gaya busana Josh Clooney, seperti apa sih gaya hidup Josh Clooney, lalu seperti apa sih gaya hidupnya Amal Alamuddin. Semuanya lengkap ada di kanallifestyle.liputanam.com. Itu saja ya. Thank you. Sekarang giliran Sobis nih. Di Sobis ada berita menarik. Ini masih ngomongin soal Miss Universe kemarin ya. Kalau di Miss Universe kemarin kan putri Indonesia, Elvira David Namira, wakil dari Indonesia, itu memenangkan the best in national custom. Jadi, busana yang dibawakannya itu meraih penghargaan paling tinggi di sana. Walaupun dia tidak berhasil menjadi Miss Universe, tapi ini sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi ternyata ada yang mengejutkan lagi bahwa Elvira ini melengkapi trio E. Mendapatkan the best national custom. Siapa itu trio E? Trio E itu adalah para putri Indonesia lainnya. Ada Elvin Pertiwi, terus juga ada Estelita Liana. Nah, menarik kan? Kalau Elvin Putri Pertiwi ini, dia menjadi putri Indonesia lingkungan dari 2014. Dan dia memenangkan best national custom di Miss International. Saat itu Elvin membawakan kostum mewahnya yang bertajuk The Tale of Seager Cone. Seager itu adalah makota yang digunakan biasanya oleh putri-putri raja di Sumatera Selatan. Itu menarik sekali. Sementara Estelita Liana ini memenangkan national custom di ajang Miss Supranasional 2014 di Polandia. Busana yang dikenakan itu bertema Borneo Kalimantan. Jadi kemenangan Elvira Devina Mira di Miss Universe kemarin sebagai the best national custom. Dia membawakan busana bertema Borobudur. Ini melengkapi kemenangan trio E itu. Hebat, luar biasa. Berita kedua, ini ada deretan artis terkaya di dunia. Mereka ini artis-artis penyanyi yang memang sudah sangat terkenal. Dan siapa saja mereka, salah satunya Celine Dion. Yang menariknya Celine Dion ini mendapati posisi pertama dengan penghasilannya yang sangat fantastis. Sementara kedua, Gloria Estefan. Mungkin kalau anak-anak sekarang kurang begitu dengan nama Gloria Estefan. Karena Gloria Estefan ini memang termasuk penyanyi senior. Tapi ternyata walaupun namanya tidak booming lagi saat ini di Indonesia. Tapi dia menempati posisi kedua. Luar biasa. Sementara posisi ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya siapa mereka? Baca deh berita lengkapnya di liputanam.com di kanal Sobis. Itu saja yang mesti disampaikan dari Sobis. Sekarang mungkin kita ke bola yuk. Ada apa di bola? Pasti banyak berita menariknya. Monggo Daru Jatun. Halo Sobat Sobat Liputanam.com. Apa kabar? Terima kasih Romy setelah tadi rekan-rekan Sobat Liputanam.com menyaksikan apa yang menarik dari kanal Showbis. Kini giliran dari kanal bola bersama saya Jatun. Ada banyak hal yang menarik dan tidak semuanya dari sepak bola. Yang pertama jelas kami membahas tentang review Arema yang berhasil menjuarai SCM Cup yang berakhir kemarin ya tanggal 27 Januari. Dan mereka belum pulang ke Arema di Kemalang karena memang mereka akan melanjutkan pada event berikutnya yaitu final Inter Island Cup. Di mana mereka akan bertemu dengan Persib. Tapi banyak yang menarik yang bisa direview dari rekam jejak Arema selama berada di Malang dan kemudian menjalani semifinal dan final di Palembang. Bahkan sebelum itu ada rangkaian uji coba pramusim yang bisa disimak datanya di tulisan kami di kanal bolaliputanam.com. Dan tidak salah juga apabila akhirnya mereka dijagokan menjadi salah satu klub yang akan bisa memenangi ISL 2015. Kemudian selanjutnya kita beralih pada berita tentang Piala Liga di Liga Inggris. Dan setelah Chelsea memastikan lolos ke LAC Wembley ke final Piala Liga mereka menang 1-0 di LAC kedua melawan Liverpool. Malam ini akan bertemu Sheffield Wednesday dengan Tottenham Hotspur. Keduanya akan menghadapi LAC kedua di mana di LAC pertama Spur sendiri sudah menang 1-0. Yang menarik sepertinya memang tidak ada akan lagi pembunuhan raksasa alias Spur sendiri dijagokan akan melaju ke Wembley menyusul Chelsea. Kenapa? Karena memang pada fase semifinal ini biasanya klub-klub kuat menurunkan tim terbaiknya alih-alihannya menurunkan tim kedua seperti di babak-babak sebelumnya. Tapi seperti apa sebetulnya kesiapan kedua tim dan bagaimana persiapan masing-masing tim menghadapi LAC kedua yang saat menentukan ini semuanya bisa disimak di kanal bola. Hal yang menarik dari luar sepak bola adalah mengenai basket NBA. Perayaan LAC sebentar lagi akan segera datang yaitu di pertengahan Februari sampai awal Maret. Tapi sejak sekarang aroma perayaan LAC sendiri sudah diramaikan yang luar biasa di NBA ya di Amerika. Mungkin ini juga karena sebagian besar market dari NBA berada di Tiongkok di tanah tempat LAC dirayakan. Dan untuk pertama kalinya beberapa klub NBA meluncurkan pakaian-pakaian yang berbau imlek. Ini menarik bahkan bukan hanya dalam kostum tapi juga ada perayaan yang melibatkan beberapa bintang NBA untuk mendatangi rumah-rumah orang yang merayakan imlek. Di antaranya adalah Jeremy Lin, James Hayden, Dwayne Wade, dan Stephen Curry. Keempatnya akan mendatangi rumah-rumah mereka yang merayakan imlek dan sebagai tamu istimewa mereka akan memberikan kejutan seperti apa lengkapnya juga bisa disimak di kanal bola Liputan 6. Yang terakhir adalah tentang, jangan lupa rekan-rekan Liputan 6.com ya, sebentar lagi akan ada penutupan transfer window yang kedua di musim 2014-2015. Akan ada beberapa pemain yang diperkirakan akan segera hengkang. Tapi yang sudah pasti hengkang adalah beberapa pemain muda Manchester United. Pinfrit Zaha misalnya, pemain yang bermain sebagai winger ini, diduga akan dilepas sebagai pemain tetap di Crystal Palace. Ada juga pemain lain yang sudah dijagokan untuk menjadi pemain muda andalan di Manchester United. Justru hengkang rencananya ke Chelsea. Siapa dia? Dia pemain Belgia. Siapa lengkapnya bisa dilihat juga di kanal bola Liputan 6.com. Mungkin itu 4 berita yang jadi unggulan di kanal bola hari ini. Selamat Liputan 6.com, itu tadi berita-berita menarik yang ada di Liputan 6.com hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi berita yang menarik lainnya, tapi kalau disebutin satu persatu kan gak bakal cukup ya waktunya ya. Makanya, biar Anda tidak ketinggalan berita, baca deh Liputan 6.com. Saya mengingatkan kembali untuk Anda agar memfollow Twitternya, at Liputan 6.com, namanya dengan angka, D-O-T-C-O-M. Terus Instagramnya, Facebooknya juga ada Liputan 6.com. Saya Romy Ramadhan, dan teman-teman saya lainnya. Pamit, daaah.